Ribuan rumah di tiga kecamatan Kabupaten Bandung terendam air luapan Sungai Citarum selama lima hari terakhir. Tinggian banjir masih mencapai dua meter. Bahkan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung mencatat, lebih dari seribu warga sudah mengungsi. Luapan Sungai Citarum masih merendam ribuan rumah di kawasan Balendah, Dayakolot, dan Bojongsoang Senin pagi. Ketinggian air masih mencapai dua meter lebih. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak lima hari terakhir. Intensitas hujan yang tinggi masih terjadi di wilayah Bandung, sehingga ketinggian air bertahan dan belum menunjukkan tanda surut. Sementara itu menurut Kabit Kedaruratan BPPD Kabupaten Bandung, Heru Kiatno, ada setidaknya 23 titik pengungsian yang tersebar di tiga wilayah Kabupaten. Sedangkan jumlah warga yang mengungsi mencapai 1.530 jiwa. Sampai saat ini dari BPPD sendiri, sesuai dengan fungsinya ada post-score di lapangan, melakukan asesmen setiap hari dua kali. Kemudian kita juga melakukan persiap jagaan, barangkali di antara warga masyarakat memerlukan untuk dievakuasi. Dan sampai saat ini di titik pengungsian sudah ada kurang lebih 23 titik pengungsian ya di tiga kecamatan ini. Tiga wilayah kecamatan yang terendam luapan sungai Citarum merupakan kawasan langganan banjir. Palaendah, Dayakolot, dan Bojongsoang langsung berdekatan dengan aliran sungai, sehingga dipastikan jika aliran sungai meluap, wilayah tersebut akan terdampak banjir. Rezitya Prasaja, Bandung TV